Intro Keberadaan mafia tanah sungguh sangat meresahkan Masyarakat dalam hal ini bertanya-tanya Bagaimana tanggung jawab dari Badan Pertahanan Nasional? Mau tidak mau BPN dalam hal ini sangat disudutkan Lalu seperti apa tanggapan dari Badan Pertahanan Nasional? Saat ini saya sekarang sudah berada di Badan Pertahanan Nasional Kota Semarang Saya akan menggali informasi terkait mafia tanah di sini Bersama saya Ahmad Taufiq dalam program Siapa Bicara Jatomkos TV Keberadaan mafia tanah membuat masyarakat resah Beberapa kasus yang terjadi sertifikat berpindah tangan Tanpa adanya proses jual-beli Bahkan setelah itu dijual kembali oleh pelaku Lalu sebenarnya seperti apa kasus yang saat ini menjadi perhatihan? Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Rahmawan Adi Kepala BPN Kota Semarang Selamat pagi Bapak Pak mau tidak mau suka tidak suka Dalam kasus mafia tanah BPN yang menjadi sorotan Kira-kira seperti apa sih Pak pandangan dari BPN sendiri terhadap kasus mafia tanah ini? Jadi kasus mafia tanah itu memang Ya itu memang suatu masalah yang untuk di kantor petaak di BPN itu menjadi Suatu hal yang sangat mengganggu ya Jadi hal ini kan mafia tanah itu terjadi Itu mengakibatkan banyak kerugian Terutama kerugian bagi pemegang hak Kemudian kerugian bagi instansi pertanahan Dan juga bagi instansi yang lain Artinya mafia tanah itu merupakan suatu kejahatan pertanahan yang harus diberantas Oleh karena itu ini Pak Presiden Ini dengan adanya mafia tanah yang semakin marak itu Akhirnya ini sekarang kita ada gerakan untuk Memberantas mafia tanah Itu sebenarnya pertanyaan besar Pak Artinya apa yang terjadi sebenarnya? Kok itu sertifikat tanah bisa berpindah ke orang lain tanpa adanya proses jual beli? Artinya bukan berpindah ya? Mungkin tanah itu disertifikatan kembali tanpa adanya jual beli sebelumnya Begini ya jadi timbulnya mafia tanah itu memang berawal dari pertama Kita lihat dari proses pembuatan sertifikat Atau penerbitan hak atas tanah Sehingga jadi sertifikat Jadi memang Kalau itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai Atau SOP yang ada Itu saya pikir mafia tanah itu sangat kecil kemungkinan terjadi Jadi bagaimana prosesnya? Yang jelas proses untuk pembuatan sertifikat Itu yang pertama memang itu harus diajukan oleh pemilik Kemudian diajukannya itu sedapat mungkin itu dilaksanakan sendiri Jangan lewat calur, jangan lewat perantara gitu ya Jadi sebaiknya itu memang pribadi yang mengajukan sendiri ya Pak? Sehingga apalagi zaman sekarang ini Sekarang silakan masyarakat itu yang menginginkan sertifikat Atau untuk mendaftarkan sertifikat itu bisa ke kantor petanahan Nanti minta informasi Kemudian akan diberikan informasi banyak-banyaknya Dalam rangka ini penerbitan sertifikatnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu dalam proses penerbitan tadi itu Tolong diikuti persaratan-persaratan dan kelengkapan-kelengkapan persaratan untuk diterbitkan sertifikat Jadi yang kedua itu Sehingga apa? Sehingga contohnya apa? Contohnya misalkan pemasangan tanda batas Pertama tanahnya jelas Kemudian bisa ditanam tanda batas Atau patok, patok I Kemudian patoknya sudah disetujui tetangga sebelahnya Sehingga setelah itu kemudian diukur Dan itu diikuti oleh pemegang hak itu Sehingga sampai dengan nanti terbit sertifikat Kemudian setelah terbit sertifikat Itu ya kewajiban dari pemegang hak atas tanah Itu adalah memelihara tanahnya Sehingga dengan dipelihara itu Otomatis pihak lain yang mencoba-coba untuk menerbitkan sertifikat Atau coba-coba untuk bahkan mengalihkan Itu tidak bisa ini Tidak mungkin Tapi ketika yang sudah terjadi Pak Artinya sampai itu dibuat sertifikat lagi Tanpa sepengetahuan pemilik Itu bagaimana bisa terjadi Pak? Artinya BPN di sini Apa yang dilakukan BPN Kenapa itu bisa sampai lolos gitu Pak? Artinya lengahnya di mana itu sampai bisa sampai lolos? Ya jadi begini Jadi tumpang tindih Itu bisa terjadi pertama Karena apa? Karena pertama bahwa Bidang tanahnya itu tidak dipelihara Jadi dibiarkan Dibiarkan Atau istilahnya diterleng-talangkan gitu Diterleng-talangkan Sehingga Pak Karena apa? Karena sertifikat di Waktu penerbitan sertifikatnya diserahkan orang Dengan-dengan Atau pihak lain Sehingga Yang pemegang itu Mungkin tanahnya saja tidak akan mengerti Gitu loh Nah itulah Itu yang pertama Karena tidak tahu tanahnya Kemudian Ada pihak lain Yang mengajukan Sehingga pemegang itu tidak tahu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu Di BPN Ini bisa terjadi Karena pada data di BPN Itu untuk sertifikat Sertifikat yang lama Itu kan belum lengkap Dulu Zaman dulu Zaman PP PP nomor 10 Tahun 61 Itu Sertifikat itu bisa diterbitkan Diterbitkan Tanpa dilakukan pengukuran Kalau dulu gitu Sehingga Pak Sehingga Memang Karena tidak diukur Berarti Tanahnya yang didaftarkan Sertifikat itu Memang tidak diukur Berarti artinya Dengan tidak adanya pengukuran Berarti BPN pun tidak kekelapangan Waktu itu memang itu dulu Sehingga di BPN tidak dipetakan Karena tidak ada dipetak Kemudian sekarang tanah itu Dimohon sertifikat kembali Kemudian sekarang dipetakan Ternyata karena dulu belum dipetakan Kita tidak tahu bahwa Ternyata disitu sudah Terbit sertifikat Nah sehingga Sehingga telah Ternyata 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 Itu artinya Tumpang tinggi Itu tadi Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Memang sengaja Sengaja Dipalsu oleh Ya mungkin Makhfiah itu tadi Surat-surat tanahnya itu dipalsukan Sehingga Satu bidang tanah itu Surat-surat tanahnya Bisa dibuat lagi Sementara bidang tanah itu Surat-surat tanahnya Ini dibuatkan surat lagi Sehingga apa Sehingga Kemudian diajukan Itu kemudian Jadi tertikat Jadi double Itu jadi Begitu Jadi mafiah tanah ini Lebih ke Pemalsuan-pemalsuan dokumen Untuk mendukung Aksinya ya Pak Ya Demikian sampai dengan Untuk yang Bisa dialihkan Bisa dijual Ya bisa dijual Berarti ketika itu dijual Ini kan tentu Melibatkan PPAT ya Pak Notaris ya Itu ada enggak sih Pak Selama ini mungkin Peran notaris Yang terjadi Kasus-kasus mafiah tanah itu Melibatkan notaris itu Bisa saja Cuman Jadi begini Jadi Yang kalau Yang nama mafia itu kan Bisa dari Mana saja Bisa Bisa dari masyarakat Kemudian bisa dari notaris Bisa dari Jogak Antor pertanahan Gitu kan Mungkin dari Dari pihak-pihak lain juga Jadi gini Memang Jadi banyak kan Di peranan Notaris Atau PPAT Dalam ini ya Perjabat membuat akta tanah Ini kan dalam langkah Kewajibannya kan Membuat akta tanah Akta peralihan Nah itu kan Kewajiban sebelum membuat akta Itu harus apa Harus di cek Sertifikatnya di cek Di kota pertanahan Jadi sudah sesuai Belum dengan Dengan apa Dengan buku tanah Yang ada di kota pertanahan Itu mungkin Dalam ngecek itu Kalau memang tadi Sertifikatnya ganda Itu Selama di BPN juga Belum tahu Kalau sertifikat ganda Kan di cek bisa Kemudian Kemudian Setelah di cek Kemudian dibuatkan akta Nah di akta Buat akta Nah nanti kalau Yang mohon Tadi Juga sebenarnya Juga mafia Sehingga KTP dipasukan Ini dipasukan Dokumen-dokumen Jadi secara Sistematis Segala bentuk dokumen Hingga KTP itu dipasukan ya Pak Tapi disini Pak Ada enggak Peran BPN Untuk mengawasi Kinerja para Notaris atau PPAT Di bawah naungan BPN Misalkan Pak Pengawasan kepada mereka Kita memang ada Mekanisme pengawasan itu Jadi Sampai dengan Sebenarnya prosedur Kayak pengecekan Kemudian kapan Dicek Kemudian setelah dicek Harus dibuat akta Berapa hari Itu sudah diatur Jadi sehingga Sampai kemudian Bentuk akta Kemudian bagaimana Cara Ini sudah ada semua Jadi cuman Tapi itu tadi Kalau sudah ke Misalnya ke Materi Artinya ke Apa benar Ini yang Yang tanda tangan Di akta itu Adalah pemegang haknya Kemudian KTPnya Itu kan memang BPN tidak sampai ke sana Gitu loh Kita cuma mekanisme Formal saja Yang ke sana Berarti itu tugas Dari notaris Iya Jadi Jadi cek sertifikat itu Baik fisik Ini fisik maupun Subjek haknya Itu memang Notaris yang Tahu Kalau BPN BPN ini kan Cuman mencatat saja Jadi setelah dibuatkan akte Kemudian didaftarkan Untuk dialihkan Kita mencatat saja Istilahnya BPN Hanya mengesahkan Artinya disini BPN mengesahkan Dengan dokumen Dokumen yang sudah lengkap Jadi disini BPN tidak bisa disalahkan Artinya BPN hanya menerima Berkas yang lengkap Dan tidak tahu Kalau misalkan Itu dipasukan Ya Memang itu Karena kita asas Di kantor pertanahan Di BPN itu Bahwa Kita itu tidak Menguji Material Kita cuma menguji Formalnya Jadi artinya Berkas-berkas Atau dokumen-dokumen Yang diserahkan Di BPN itu Asalkan itu lengkap Itu Akan kita catat Lengkap itu kan Belum tentu Lengkap itu Misalnya Secara materi Benar Ya itulah Kebenaran itulah Kebenaran material Itulah Yang BPN itu Tidak Tidak menguji Itu Terakhir Pak Pesan untuk masyarakat Supaya tidak Terjebak kepada Tindak pidana Mafia tanah Pak Jadi pesan kepada masyarakat Ya para pemegang hak Itu Kami berharap Sekali masyarakat itu Yang punya Sertifikat Itu Sebenarnya Masyarakat itu Punya hak Untuk Melakukan Pengecekan Sertifikat Ya misalkan Kita punya Sertifikat lama Ya Yang tahun Kata lah Tahun 70an Gitu kan Terus itu Dari Harisan Misalnya gitu kan Atau mungkin Dan orang tua Belum meninggal Tapi Tapi kita Tahu kok Sertifikat lama Itu bisa Dilakukan Pengecekan Jadi Dicek aja Datang ke Tempat tanahan Untuk Mohon informasi SKPT Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Jadi nanti Kita minta itu Nanti akan Kita keluarkan Biayanya 50 ribu Kan kita keluarkan SKPT Jadi surat Bahwa Itu Akan menjelaskan Bahwa Sertifikat ini Hak nomor sekian Ini adalah punya Hacalah pemegangannya Sesuai dengan Sertifikat Kemudian Kondisinya itu Apakah itu Tumpang tindih Apakah itu Disitu ada Blokir Apakah ada Apakah sudah Dialihkan Itu ada semua Tapi itu harus berkala Atau hanya cukup Satu kali Pak Misalkan untuk Pengecekan itu Ya sebenarnya Sekali aja cukup Karena dengan Pengecekan itu Nanti akan Akan ini Akan terjadi Kalau di kantor Petaran Istilahnya validasi Ya validasi Kalau sudah valid Itu Otomatis sudah Sudah Informasinya sudah Betul Artinya Sertifikat itu Sudah Dapat dikatakan Menjamin Kepastian Jadi intinya Lebih mudah Dilakukan Dengan Pengecekan Sertifikat Sehingga Tanah Yang menjadi Aset itu Aman dari Kejahatan Mafia tanah Kemudian Ini Sebenarnya Tidak Tidak Cuman cukup Mengecek Tadi Kalau tadi Dicek Kemudian Ternyata Informasinya Sudah benar Tetapi Sertifikat lama Belum dilakukan Pengukuran Nanti dilakukan Pengukuran ulang Kemudian Belangkunya lama Bisa diganti Dengan Belangku baru Jadi Tidak hanya Tanahnya yang dipelihara Tetapi juga Dokumennya dipelihara Ya Pak Nanti bisa Jadi Sertifikatnya Bisa valid Tadi Baik Bapak Insinyur Sikit Rangonadi Terima kasih banyak Atas waktunya Sukses selalu Sehat selalu Terima kasih Pak Sama-sama Sukses selalu juga Untuk Menindungi Sertifikat Dari Bahaya Mafia Tanah Ini Dari Dikalah Senggiri Salah Satu Yang Perlu Dilakukan Validasi Melakukan Pemeliharaan Sertifikat Dan Juga Tahan Dikalah Demikian Program Siapa Bicara Jateng Positif Saya Amat Sampai Sampai jumpa Di Lain Kesempatan Dikalahan Terima Dikalah